Di saat Manchester United mengalami kesulitan seperti musim inilah perhatian publik tertuju pada satu sosok pelatih legendaris Manchester United. Ya, Sir Alex Ferguson. Sir Alex memang seorang pelatih yang legendaris terutama ketika menangani Manchester United. Berpuluh-puluh piala telah dia dapatkan dan beratus pertandingan pula telah dimenangkan. Manchester United di bawah asuhan Alex Ferguson menjadi raksasa sepak bola tidak hanya di Inggris tapi juga di dunia. Setiap kali Manchester United tampil bisa dipastikan 95 persen kemenangan ada di tangan. Bahkan ketika menghadapi pertandingan-pertandingan final yang krusial publik selalu bisa berekspektasi bahwa Manchester United lah yang akan memenangkan pertandingan tersebut. Bisa disimak dari starting eleven impian ada Giggs, Ronnie Ronaldo, Cantona Scholes, Irwin Kane, Neville, Ferdinand Fiddick, dan Schmeichel. Begitu pula prestasinya di ajang Liga Inggris selalu nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga. Karena itulah Sir Alex Ferguson berhasil mengumpulkan berpuluh piala selama karirnya menangani Manchester United. Setelah dia pensiun sudah beberapa kali dicoba. Dana juga sudah dilontorkan untuk memilih pelatih baru yang akan menggantikan beliau. Namun sepertinya semuanya masih jauh di bawah harapan. Pernah juga ada dari Moes sampai Eric Ten Hag yang mencoba menangani Manchester United dan mendapatkan gelar sebanyak Sir Alex Ferguson. Namun sampai saat ini belum ada yang bisa menyamai beliau. Sampai kapankah Manchester United akan menunggu seorang pelatih yang bisa menyamai legenda Sir Alex Ferguson? Kita tunggu saja.